Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang hari ini selalu semangat di rumah belajar bersama orang tua Hari ini bu guru, bu guna ningrum di sentra rancang bangun akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa Yuk sebelumnya biar yang di rumah makin semangat, makin seru belajarnya, ikuti bu guru ya Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat, aku pasti bisa Oke, sekali lagi ya Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat, aku pasti bisa Oke, kalian selalu semangat di rumah belajar bersama mama atau orang tua Nah kali ini bu guru akan mengajak kalian untuk berdoa Semoga pada saat kita belajar Allah melimpahkan warkat dan juga ilmu yang manfaat Baik di dunia maupun di akhirat Yuk sayang, kita sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka na'udah Ihdinas siratal mustakim Siratal ladina an'amta'alayhim Sekarang kita akan sambung dengan doa mau belajar. Sudah siap ya sayang? Yuk. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan ke pembacaan salawat narian. Yuk sayang, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan hari ini untuk pembukaan. Saya akan hafalkan setiap harinya. Jangan lupa ya sayang, bersama orang tua kita awali sebelum kegiatan untuk berdoa. Semoga keberkahan selalu melimpai pada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli-soliha yang hari ini berada di rumah. Nah, kali ini kalian bersama Bunimrum belajar di Sentra Rancang Bangun. Nah, saat ini bu guru ingin memperkenalkan kalian tentang bentuk segi empat. Nah, termasuk kertas di sini ya. Warnanya putih. Nah, segi empat. Kenapa disebut segi empat? Karena sisi-sisinya. Nah, seperti ini namanya sisi. Itu berjumlah empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, semua berjumlah empat. Makanya disebut segi empat. Pada kali ini bu guru ingin kalian bersama-sama itu bermain warna. Jadi kalian siapkan crayon. Lumayan juga tentang garis. Jadi kalian siapkan penggaris. Nah, boleh yang besar, boleh yang kecil atau panjang seperti ini ya. Lalu gunting. Lem. Dan juga alat tulis. Bu guru pakai sepidol di sini ya. Nah, untuk kegiatan pertama kalian ambil penggaris. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Nah, pada kesempatan kali ini bu guru akan mengajakkan cara memakai penggaris ya. Kalian letakkan penggarisnya. Saya jajar seperti ini. Nah. Lalu kalian siapkan alat tulis. Bu guru pakai sepidol di sini. Soalnya diru. Nah. Lalu kalian boleh menggoreskan garisnya dengan menekan penggaris. Garisnya agar tidak bergerak atau tidak bergoyang ya sayang. Nah, kalian tinggal menyambungkan garis sesuai dengan lurus dari penggarisnya. Nah, tadaa. Sudah menjadi sebuah garis yang panjang. Nah, kali ini bu guru akan minta kalian untuk membuat persegi empat dari yang bentuk besar, kecil, dan juga sesedah. Nah, kita lanjutkan yang ini ya. Oke. Seperti ini. Oh iya. Buningrum lupa. Tadi sebelum belajar, kita belum baca bismillah ya. Yuk kita baca bismillah sama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang besar. Sekarang guru akan buat yang sedang. Ya, seperti ini. Nah, ini ya sayang. Kalian paskan. Boleh juga memakai titik di ujungnya untuk menghubungkan tiap sudut-sudutnya. Ini sudut namanya. Nah, ini namanya sudut. Ya, boleh. Nah, contohnya seperti ini. Bu guru kasih titik dulu. Nah, seperti ini. Lalu disininya, bu guru coba kasih titik. Yang sininya juga sama, bu guru coba kasih titik. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan bergaris. Sret. Yang bawahnya juga. Sret. Oke, sebelum sampai. Lalu kita hubungkan disini. Sekali mungkin tidak bersambung. Makanya kita sambungkan garis. Seperti ini. Nah, ini yang besar. Ini yang sedang. Dan ini yang kecil. Untuk selanjutnya. Kalian bisa mewarnainya dengan rapi. Ya, sayang. Warnanya apa pun ini? Boleh. Setelah kalian. Bu guru coba memakai warna hijau. Nah, persegi empat ini. Segi empat ini juga kalian disebut dengan persegi. Atau bujur sangkar. Itu sama ya, sayang. Ada persegi. Ada yang persegi panjang. Nah, atau yang persegi empat. Seperti ini. Nah, kalian bisa melanjutkan tugas yang pertama ini. Dengan warna sesuka hati kalian. Semangat. Oke. Anakku sayang. Nah, kita bertemu lagi di Sentra Rancang Bangun. Untuk kegiatan yang kedua. Kekiatan yang kedua. Bu guru ingin kalian mencoba mencari makanan kesukaan. Nah, tapi lewat gambar. Bu boleh di print. Boleh. Boleh juga pakai barang bekas seperti ini. Bu guru pakai kedus bekas. Kebetulan bu guru beli snack seperti ini ya. Nah, makanan ringan seperti ini. Bu guru ingin kalian itu memakai gunting dan mengguntingnya. Nah. Mengguntingnya seperti ini. Oh iya. Lupa lagi Masya Allah. Bu guru belum baca bismillah untuk mengajak kalian semua sama-sama berdoa ya. Biar apa kita belajar hari ini selalu dipergayai sama Allah. Yuk baca doanya dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Gunting, gunting, gunting. Oke. Gunting lagi. Nah. Gunting secara rapi. Ataupun misalnya enggak rapi sesuai sama seperti ini. Boleh juga. Ya. Yang penting bu guru ingin lihat kalian suka makanan apa sih. Karena hari ini temanya tentang makanan atau mainan kesukaan. Ya. Oke. Seperti ini sayang. Nah, kalau sudah. Di buku gambar kalian. Ini aja dirapikan yang atas ya. Ntar masih belum. Oke. Sedikit lagi. Di buku gambar kalian yang sudah disiakan sama buku guru. Kalian bisa menempelkan gambar yang kalian suka itu tadi di buku gambar tersebut. Berarti menyediakan lem tadi ya. Sama gunting. Nah, tarik. Nah, tarik. Oke. Setelah dikasih lem. Kita tempelkan seperti ini. Nah, ingat. Pengasnya masih tetap digunakan ya. Kalian beri garis. Untuk hiasan di samping-samping setiap isinya. Seperti ini. Bu, aku boleh pakai crayon. Boleh saja. Misalnya buku guru pakai crayon di sini. Boleh. Buku tadi coba pakai spidol ya. Hmm. Pakai warna oranye. Nah. Ganti lagi. Ganti warna. Oke. Ganti lagi warnanya. Nah. Mungkin seperti ini. Kalian bisa mengkreasikan bersama orang tua kalian. Di tugas kalian hari ini. Di Sentra Ranjang Bangun. Kalian. Itu tugasnya semua di video ya. Mulai. Dari yang pertama. Itu. Kalian mewarnai. Dan juga menggunakan penggaris. Bentuk persegi. Atau segi empat. Malah dari kecil, sedang, dan besar. Itu. Kalian videokan. Lalu yang ini. Juga sama. Kalian videokan. Ingat. Dua video itu tadi. Di kolase. Lalu kirim ke keling. Semangat ya sayang. Alhamdulillah. Audhu billahi minash shaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Doa keluar rumah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Nah sayang. Kalian kerjakan di rumah tugasnya dengan baik ya. Ingat. Salah jaga kesehatan. Dan buku selalu berdoa. Semoga semua selalu diberikan pelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.